Assalamualaikum, hai semua kejumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog di video kali ini saya akan membagikan sesuai dengan requestan kalian yaitu jajanan pasal kue klepon yang lembut dan lumer dalamnya, isi gua merahnya yang super enak banget ini dari 200 gram tepung ketan menjadi 30 pieces dan ini kalian bisa jual dengan harga seribuan aja udah untung banyak banget, nah buat teman-teman yang penasaran, yuk simak terus videonya jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih nah disini saya beli kelapa 2000 yang udah dikupas setengah tua ya teman-teman dan kita akan kukus dulu disini sebelumnya saya akan kasih garam secukupnya untuk menambah cita rasa yang gurih, dari garam kita aduk sampai benar-benar tercampur rata nah kalau udah tercampur rata kita akan kukus selama 7 menit dan setelah 7 menit ini udah matang dan kita akan angkat dan kita akan sisihkan sebelum menunggu dingin kita akan ke bahan kulit kleponnya nah disini saya punya 200 gram tepung ketan dan juga 2 sendok makan minyak goreng air hangat secukupnya dan juga garam secukupnya ini bikinnya simpel banget dan mudah banget nah kita akan kasih garam sedikit aja ya teman-teman nah segini 1.4 sendok teh minyak goreng nah fungsinya minyak goreng ini supaya nanti teksturnya itu kalis lentur gak pecah gitu ya teman-teman jadinya gulanya tuh gak belebar-belebar ya teman-teman gunakan air hangat nah kita akan aduk-aduk nah supaya lebih leluasa mengulenin ini supaya benar-benar tercampur rata kita akan ulenin pakai tangan sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman ini sebelumnya saya sudah cuci tangan dengan bersih juga cukup sudah pakai savun ya teman-teman nah buat teman-teman kalau mau buat ide jualan jajanan pasar atau di depan sekolahan kalian bisa bikin lebih banyak lagi ya ini sebagai contoh aja ya ini dijamin laris manis anak-anak suka banget apalagi kalian dikasih variasi warna-warna yang lucu gitu ya teman-teman pastinya anak-anak sangat suka banget nah kalau udah kalis seperti ini nah udah kalis seperti ini kita akan menjadi jadikan tiga bagian untuk tiga warna supaya nanti warnanya itu cantik ya gak yang hijau-hijau aja tapi kasih warna pink dan juga ungu tapi kalau kalian mau pakai warna hijau aja bebas ya sesuai selera aja nah kalau udah dibagi menjadi tiga bagian kita akan kasih secukupnya atau satu tetes atau dua tetes pasta pandan atau warna hijau nah kita akan ulenin sampai bandar-bandar tercampur merata nah warnanya udah tercampur rata seperti ini lalu kita ke bahan lainnya disini saya punya gula jawa ini sebarat sekitar 60 gram yang kita akan sisihkan dan ini airnya udah mendidih ya teman-teman kita kecilkan api benar-benar gunakan api kecil lalu kita ambil secukupnya adonan kulit kleponnya lalu kasih gula jawa jangan terlalu banyak supaya nanti benar-benar bisa tertutup dengan kulit kleponnya nanti warnanya jadi cantik dan gak bocor teman-teman harus benar-benar rapih ya saat menggulung kita masukkan ini yang kedua warna hijau nah sama seperti tadi kita kasih gula jawa secukupnya aja supaya bisa tertutup ini bikinnya simple banget tapi rasanya tuh enak banget dan rasanya tuh kenyal lembut dan pokoknya ini pokoknya favorit sejuta umat ya nah nanti kalau dia udah mengapung seperti ini berarti si kleponnya tuh udah mateng ya teman-teman nah kita tiriskan seperti ini langsung kita taruh ke kelapanya jangan taruh di piring ya taruh di kelapanya langsung kita taburin seperti ini supaya nanti hasilnya tetap cantik bulat gitu teman-teman nah kita tabur-taburin aja seperti ini pakai kelapa mudanya atau kelapa setengah tua ya nah kalau kalian mau jual kalian bisa pakai tempat seperti ini ini murah banget di toko bahan kue itu sangat murah banget ya kalian bisa cari aja pasti ada dan kita akan kasih tiga untuk tiga warna itu kalian bisa jual segini seribuan ini dijamin dijamin naris manis dan juga harganya cukup ekonomis banget dan kita lakukan kesemuanya sampai semua selesai nah ini dia kelapanya udah jadi untuk satu resep ini menghasilkan 30 pieces atau 30 biji yang pakai kapan seperti ini ya teman-teman nah kalau yang pakai mica ini isi sembilan kalian bisa jual dengan harga tiga ribuan itu udah murah meriah banget ini yang sebagian udah dimakan ya teman-teman karena gak sabar banget pengen nyobain anak-anak dan suami ini bikinnya mudah banget dan simple banget dan gak usah berlama-lama langsung aja kita akan cobain kue kleponnya ini ini cantik semua ya teman-teman gak ada yang belepotan gak ada yang pecah ini dijamin dijamin mulus dan rasanya itu kenyal lembut dan pecah di mulut pasti kalian udah bayangin ya lembutnya klepon gurihnya kelapa dan manisnya gula jawa yang pecah di mulut ini yuk cobain di rumah karena bikinnya itu sesimpel itu selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga subscribe buat teman-teman belum subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati